Tujuan pengkinian data Proses pembaruan data pribadi seseorang Yang sudah menjadi nasabah di suatu perusahaan penedia jasa keuangan Yang kedua, tenaga kerja mengetahui di mana saja mereka didapatkan di BPJS Yang ketiga, pengguna bisa mengakses manfaat layanan dan informasi Pada aplikasi GMO Yang keempat, menjaga keamanan finansial kamu dari penyalahgunaan oleh pihak lain Yang kelima, penggabungan kartu atau saldo JHT Bila memiliki lebih dari satu nomor KPJ serta syarat pencairan klien JHT Halo Sobat, jumpa lagi di channel Hanip Yoga Prasdia Di video kali ini saya akan berbagi pengalaman Tentang pengkinian data dan penggabungan saldo di aplikasi GMO Bagi Sobat yang bekerja saat ini, ganti perusahaan atau outsourcing atau pindah perusahaan Dan mempunyai dua kartu KPJ atau lebih Bisa melakukan pengkinian data Agar nomor KPJ gabung menjadi satu Antisipasi bila mana kita sudah tidak bekerja lagi Dan untuk pengurusannya dengan dokumen yang tidak double Saat pengkinian data berhasil, tapi penggabungan dana atau saldo gagal Biasanya kita akan mendapatkan notifikasi untuk konfirmasi data ke BPJS atau kantor BPJS terdekat Dan sesuai pengalaman saya setelah datang ke kantor cabang BPJS terdekat Dan dicek data kita Ternyata tidak bisa untuk penggabungan saldo atau KPJ Harus ke kantor di mana perusahaan kita mendaftarkan dan membawa surat pengantar dari HR Dan penggabungan saldo namanya amalgamasi Dan akhirnya saya konfirmasi ke HR perusahaan saya dan tidak perlu datang Ke kantor cabang BPJS yang terdaftar PHR akan membantu mengurus dan bisa kolektif Penggabungan saldo berhasil sekitar 2-3 hari kerja Semenjak dikonfirmasi ke kantor BPJS terdaftar Bisa juga dicek di aplikasi GMO Apakah saldo sudah gabung ataupun belum Untuk pencairan saldo 10% dengan masa kepesertaan sudah lebih 10 tahun Persyaratannya melakukan penggenian data dan penggabungan saldo Melalui lapang asik BPJS ketenaga kerjaan Hal-hal yang perlu diperhatikan Agar penggenian data dan penggabungan saldo BPJS berhasil Masuk di akun GMO Seperti ini menu GMO Masuk di penggenian data Ambilan seperti ini penggenian data Oke lanjutkan Disini ada 6 tahapan atau langkah Langkah yang pertama Data kepesertaan Nomor induk kependudukan Nomor KPC Nama lengkap Tempat lahir Tanggal lahir Bila data sudah benar Klik sudah Langkah kedua Verifikasi peserta Seluruh wajah terlihat jelas dan menghadap kamera Pastikan posisi wajah sejajar kamera Pastikan pencahayaan cukup Pastikan mata kanan dan kiri terbuka lebar Pastikan latar belakang berwarna polos Pastikan diam saat mengambil gambar Nonaktifkan filter kamera Tidak menggunakan kacamata Masker dan topi Setelah selesai Lanjutnya Klik ambil foto Langkah ketiga Data kontak Nomor handphone Email yang masih aktif Nomor NPWP Nomor password Bila ada Jika sudah benar Klik selanjutnya Langkah keempat Data kependudukan Jenis kelamin peserta Alamat sesuai KTP Alamat domisili sekarang Nama gadis ibu kandung Status perkawinan Bisa dirubah dari lajang Menikah atau penambahan Anggota keluarga atau anak Selesai Klik selanjutnya Langkah kelima Data tambahan Dan kontak darurat Pendidikan terakhir Agama Golongan darah Data kontak darurat Nama lengkap Nomor handphone Setelah terisi Klik selanjutnya Langkah ke enam Yang terakhir Konfirmasi Nomor induk kependudukan Nomor kartu peserta BPJS Keterangan kerjaan Nama lengkap Nomor NPWP Klik centang hijau Dengan ini Saya menyatakan Bahwa Data yang Saya isi Pada aplikasi Adalah benar Dan bersedia Memenuhi Selanjutnya Klik konfirmasi Proses pengkinian data Dan penggabungan saldo JAT Selesai Untuk mengecek Berhasil dan tidaknya Pengkinian data Dan penggabungan saldo Bisa di cek Di Notifikasi GMO Dan di email masuk Penggabungan saldo Juga menjadi Salah satu syarat Untuk pencairan JAT 10% Dengan masa Kebesertaan 10 tahun Bagi Pekerja Yang masih aktif Bekerja Semoga Bermanfaat Jika ada Pertanyaan Tulis di kolom komentar Terima kasih Tidak